Tommy dan Rika saat ini ketua DPR RI Setia Novanto dan juga mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sedang memberikan kesaksiannya di depan majelis hakim dalam sidang ketujuh kasus dugaan korupsi KTP elektronik di pengadilan tindak pidana korupsi. Keduanya ini memang dipilih oleh jaksa penuntut umum untuk bersaksi pertama karena keduanya ini merupakan mantan ketua fraksi dari DPR RI pada periode di mana KTP elektronik ini dianggarkan begitu. Dan dalam kesaksiannya keduanya menolak jika disebut menerima aliran dana korupsi dari KTP elektronik ini. Namun yang menarik adalah Setia Novanto dalam kesaksiannya di bawah sumpah ia mengaku tidak pernah ada pertemuan dengan Andi Narogong pengusaha rekanan dari Kementerian Dalam Negeri dan juga dengan dia Anggra ini yang merupakan sekjen dari Kementerian Dalam Negeri padahal di persidangan sebelumnya dia Anggra ini menyebutkan pernah bertemu setidaknya tiga kali dengan Setia Novanto dan berikut keterangan dari Setia Novanto. Masalah ini sudah kita komprompir juga dengan dia. Anggra ini pada saat kita bisa kemarin dia menyatakan itu benar ada pertemuan di sana. Antara saudara di Anggra ini dan Andi Narogong di Hotel Grand Mulya. Ini bagaimana ini? Yang saya ingat saya enggak pernah yang boleh. Benar enggak pernah? Enggak pernah yang boleh. Sementara itu yang saat ini juga sedang bersaksi bersama-sama dengan Setia Novanto adalah Anas Urbaningrum yang merupakan mantan ketua umum Partai Demokrat yang saat itu menjabat sebagai ketua fraksi Partai Demokrat. Anas juga menegaskan bahwa ia tidak pernah sama sekali bertemu dengan Andi Narogong namun ia menyebutkan bahwa ada arahan dari Dewan Pertimbangan Demokrat yang saat itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia bahwa sebagai partai yang mendukung adanya koalisi ini Demokrat harus selalu mendukung kebijakan-kebijakan yang dijalankan termasuk dengan kebijakan KTP elektronik. Namun lebih lanjut Anas Urbaningrum ini Urbaningrum maksud saya menegaskan bahwa ia tidak tahu detail soal pengadaannya. ia hanya tahu bahwa ada proyek KTP elektronik yang akan dijalankan oleh pihak dari DPR RI dan juga Kementerian Dalam Negeri. Padahal dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksta Penuntut Umum ini ditegaskan bahwa empat pihak yakni Andi Narogong, Anas Urbaningrum, Nazarudin, dan juga Setia Novanto ini disebut sebagai aktor kunci. mulai dari penganggaran dan juga bagaimana melobi satu sama lain untuk bisa nantinya proyek ini dimuluskan atau bisa digolkan begitu untuk di ACC oleh para anggota Dewan yang saat itu adalah Komisi 2 DPR RI. Kita masih akan terus mengamati bagaimana jalannya persidangan ini. Tommy dan Rika.